Widia Murad Ismail Sabtu-Siang 12 Maret 2022 mendatangi Rumah Sakit TNI Angkatan Laut F.X. Suharjo guna memantau langsung kegiatan operasi bibir sumbing yang digelar dari tanggal 9 hingga 12 Maret 2022. Kegiatan operasi bibir sumbing yang digelar di Rumkital F.X. Suharjo sejak tanggal 9 hingga 12 Maret 2022 dipantau langsung oleh Ibu Widia Murad Ismail bersama Ketua Korcap Jalan Sinastri Wilayah 9, Widia Said Latukon Sina. Hingga 12 Maret, pasien yang telah melakukan operasi bibir sumbing dan langit-langit mencapai 29 orang. Beberapa pasien tidak lolos screening sebelum melakukan operasi karena terkendala kondisi kesehatan. Ibu Widia Murad Ismail mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Yayasan Selebes Clef Center bersama TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon. Yang pertama-tama pastinya saya ucapkan terima kasih apresiasi yang sangat besar kepada tim dokter dari Universitas Hasanuddin yang luar biasa menyediakan waktu, tenaganya, pikirannya untuk datang ke Maluku untuk memberikan bantuan operasi kepada anak-anak kita di Maluku yang cacat bibir sumbing dan langit-langit. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini juga ada Ibu Ketua dan Jahlah Senasri Kosong, Korcak 9 Ambon, Maluku. Di sini juga ada dari Dinas Kesehatan Profesi Maluku. Ini adalah dokter spesialis gigi, dokter hari yang aslinya orang Madura tapi sudah cinta mati kepada Maluku. Jadi benar-benar menetap di Maluku dan luar biasa jeniusnya untuk spesialis gigi. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Ini kegiatan sosial yang seharusnya bisa kita ulang lagi. Operasi bibir sumbing yang digelar di Rumkital FX Suharjo tidak hanya menjangkau warga di kota Ambon seperti pasien yang berumur lima bulan ini bersama ibunya. Mereka berasal dari Masohi, Maluku Tengah setelah mendapat informasi melalui media sosial. Ini gue pas liat di Facebook kan mbak teman itu gabung sama grup informasi Maluku. Di situ ada kasna software, dia punya browser itu kan, ada dari situ. Terus ada teman-teman juga yang kirim di layout. Jadi dari Masohi kapan? Dari Masohi ada ada tambal dua. Widya Murad Ismail mengharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan setiap tahunnya. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku